Sebelum memutuskan seorang anak mau jadi vegetarian, tolong datangilah dokter anak masing-masing, kemudian diskusikan dengan mendalam sebelum memutuskan hal tersebut. Terima kasih ya dokter sudah mau haggir untuk diskusi tentang anak kali ini. Suatu kehormatan banget ya, ada dokter Cud. Nah, oke. Jadi kali ini dok kita mau membahas tentang MPAC dan mitos-mitosnya ya dok. Karena banyak sekali nih gitu. Mungkin untuk pertama, bisa dokter Cud luruskan dulu atau jelaskan sebenarnya MPAC itu bagaimana? Apakah masih menutunggal, atau 4 bintang, atau 4 kuadran, atau 4 kuadran nutrisi lengkap dan seimbang yang mana dok? Oke. Baik. Jadi kalau kita ambil istilahnya ya MPAC itu kan singkatan dari makanan pendamping ASI. Jadi prinsipnya adalah makanan yang diberikan untuk melengkapi nutrisi yang sudah kurang dari ASI. Jadi penelitian mengenai MPAC ini sudah cukup banyak dalam kaitannya seberapa banyak sih yang perlu diberikan untuk melengkapi ASI. Jadi kalau yang kita tahu bahwa ASI is the best. Jadi nutrisinya bagus, kemudian ada komponen bioaktifnya, ada antibodi, dan lain-lain ya. Tapi begitu anak itu mencapai usia 6 bulan, nah ASI saja tidak cukup. Oke. Makanya perlu diberikan makanan pendamping ASI. Nah, jadi kalau ditanya, dok kalau gitu makanan apa yang paling terbaik ketika mulai MPAC? Jawabannya adalah berikanlah makanan yang zat gizinya sudah tidak tercukupi lagi dari hanya ASI. Oke. Kalau kita bahas, apa sih yang kurang di usia 6 bulan ketika bayi itu mendapatkan ASI eksklusif ya? Yang paling pertama biasanya adalah kalori. Kalori itu kita dapatnya dari makronutrien. Jadi karbohidrat, lemak, protein ya sudah kurang sekitar 30%. Oke. Jadi makan pendamping ASI itu harus ada kalori 30% untuk melengkapi tadi ASI yang kurang. Oke. Terus kemudian apalagi yang kurang? Yang kurang itu adalah dari tadi karbohidrat, lemak, protein ternyata proteinnya sudah kurang sekitar 20%. Jadi makanya di dalam MPAC harus ada protein. Kemudian lagi mikronutriennya juga sudah kurang. Mikronutrien apa yang paling kurang itu adalah zat besi. Zat besi itu 97% sudah harus dipenuhi dari MPAC. Kenapa? Karena ASI itu hanya mengandung zat besi sekitar 0,2-0,3 miligram. Sedangkan bayi usia 6 bulan harus membutuhkan zat besi sekitar 11 miligram. Jadi sisanya banyak banget, mesti dipenuhi dari makanan penamping ASI. Selain itu juga bisa dipenuhi lain, zinc, vitamin A, dan beberapa vitamin lain seperti vitamin D yang juga mesti dipenuhi dari MPAC. Makanya kalau sekarang dengar, kita nggak ngomongin lagi MPAC tunggal. Sebenarnya juga WHO dari dulu sebenarnya nggak pernah bilang makanannya itu makanan tunggal. Yang disebutkan adalah waktu itu bagaimana cara memperkenalkannya. Tapi tetap seorang bayi usia 6 bulan itu harus mendapatkan makanannya yang lengkap. Jadi makanya sekarang kita bilangnya makanannya bergizi seimbang supaya bisa memenuhi semua yang sudah tidak ada dari ASI lagi. Mungkin seperti itu. Oke, jadi kuncinya adalah gizi seimbang dan bahwa ASI itu setelah 6 bulan 30% kalori, baik dari lemak, protein, karbohidratnya itu tidak terpenuhi ya dong. Sehingga MPAC itu wajib dengan menu-menu yang gizinya seimbang, tidak menuntungkan lagi. Dan WHO juga tidak tengah menyampaikan bahwa MPAC itu menu tunggal. Tapi dulu itu untuk pengenalan aja ya dong ya. Iya, betul. Dan ternyata dari tahun 2000 sampai 2020 semakin banyak penelitian yang bilang bahwa kalau kita hanya memberikan makanan bentuk tunggal, itu bahkan lebih banyak mudaratnya lah ceritanya. Jadi baik dari risiko alergi, baik dari nanti masalah makan, itu terkait dengan apa yang kita perkenalkan pada usia 6 sampai 9 bulan itu. Oke, nah kemudian dok, jadi tadi juga dokter menyampaikan bahwa 6 bulan besi itu udah nggak cukup ya dok ya. Dari ASI dan kadar ASI juga turun. Jadi memang perlu dipenuhi dari MPAC-nya. Nah, tapi bener lah sih dok bahwa beras itu tidak baik untuk MPAC. Karena katanya amilase diproduksi baru setelah 28 minggu. Setahu saya sih dari bayi kecil juga udah ada sih amilase itu. Nah, jika memberi ngasih, beras apa bener? Katanya harus direnggem dari malam. Oke, baik. Ini saya dapat info sebenarnya juga dari Mesti nih. Karena dok bener nggak sih kayak gini gitu. Jadi saya juga jadi penasaran, jadi pengen cari bukti ilmiahnya seperti apa sih. Jadi saya buka lagi tuh buku basic biologi zaman dulu ya. Sebenarnya apa sih amilase mungkin buat para orang tua yang mungkin pernah dengar. Amilase itu sebenarnya adalah enzim yang ada di saluran cana kita yang berfungsi untuk memecah pati. Kalau bahasa Indonesia pati, kalau bahasa Inggrisnya mungkin starch ya. Jadi segala macam pati. Jadi pati itu adalah karbohidrat kompleks. Bentuknya bisa nasi, bisa gandum, bisa apalagi tepung terigu. Itu termasuk semuanya adalah pati. Nah, amilase itu ada di mulut ya. Jadi dari saliva, dari air liur. Kemudian diproduksi juga dari kelenjar, dari pankreas kita ya. Organ namanya pankreas yang mengeluarkan enzim. Juga ada di saluran cana kita. Jadi di jonjot-jonjot khusus di bagian atasnya itu juga ada amilase. Kalau diteliti ternyata, jadi ada satu penelitian nih penelitiannya sangat menarik. Sebenarnya udah lama, tapi dia mengukur kadar amilase yang ada di saliva. Jadi bayi baru lahir, diikuti sampai umur lima bulan. Itu bagaimana sih kandungan amilase yang ada di salifanya? Ternyata memang waktu baru lahir itu ada, tapi jumlahnya nggak banyak. Sampai di usia lima bulan itu ternyata makin hari akan makin banyak. Dan kadarnya itu dianggap sudah menyerupai orang dewasa itu adalah sekitar usia tiga bulan. Jadi di usia tiga bulan, seorang bayi itu kadar amilasenya sudah kurang lebih dua per tiga dari kadar di orang dewasa. Dan di usia tersebut, di bawah usia tersebut dikatakan bahwa kalau si bayi itu dipaksa coba makan lebih cepat gitu, mereka tidak belum bisa mengolah si pati tadi gitu. Makanya, kenapa sebelum memulai MPAC kan kita menilai kesiapan makan ya. Salah satunya tadi, kesiapan saluran cerna, kesiapan motorik, dan kesiapan psikologis anak. Nah, salah satu kesiapan saluran cerna ini adalah karena di bawah usia empat bulan, enzim itu memang belum terbentuk, mungkin bukan terbentuk, kadarnya belum mencukupi untuk bisa mengolah si tadi pati tadi. Tentang kankres amilasenya, itu ternyata sebenarnya sudah ada dari sejak bayi itu dalam kandungan di usia sekitar 32 minggu. Jadi sebetulnya kadar sudah diproduksi, jadi sejak dalam kandungan. Cuma memang ketika dia lahir, kadarnya itu masih belum cukup. Nah, seiring dengan usia, dia akan jumlahnya makin banyak. Dan ternyata kadar amilasenya itu diproduksi juga dirangsang oleh kalau misalkan anak itu mendapatkan makanan yang mengandung pati. Jadi kalau dia tidak pernah mendapatkan makanan pati, kadarnya mungkin akan lebih rendah dibandingkan dengan anak yang makan. Iya, oke dok. Jadi, bahwa statementnya itu pada saat sampai 2 tahun atau 18 bulan belum ada amilasenya itu tidak terbukti ya dok ya, bahwa penelitiannya bahkan di 3 bulan itu sudah 2 per 3 terbentuk amilase. Dan amilasenya itu pun dirangsang ketika anak-anak mulai mendapat pati. Nah, kalau tidak mendapat pati, kayak perasa tadi, malah amilasenya tidak terangsang ya dok. Nah, kemudian, oke. Jadi, memang kita juga memikirkan MPAC mulai kapan, 4 bulan, 6 bulan, pastinya para dokter dan WHO juga sudah memikirkan dan berdasarkan basis yang dipelajari ya dok ya, memasuk ke dunia-nya. Nah, kalau gitu, tadi katanya itu beras itu menghambat penyerapan besi, sehingga harus direndam dulu itu malam katanya dok. Itu bagaimana dok? Oke. Oke, jadi saya coba cari literaturnya tuh yang antara nasi yang direndam dulu sama nasi yang langsung kita masak. Beda nggak sih kandungan nutrisinya gitu ya? Saya cuma menemukan satu jurnal ilmiah. Di jurnal ilmiah itu menyatakan bahwa ternyata kebiasaan untuk merendam nasi semalaman itu berasal dari kebudayaan di India. Jadi, di kebudayaan di India itu mereka merendam nasi satu malam, kemudian nasi tersebut dimakan sebagai sarapan pagi keesokan harinya gitu. Biasanya seperti itu. Nah, jadi dia mencoba melihat apakah antara tadi yang direndam sama yang nggak itu nutrisinya berbeda. Ada satu yang menarik menurut saya, kalau kita cuma baca abstrak jurnalnya doang, dia bilang bahwa kalau direndam katanya kandungan gizinya jadi lebih bagus. Oke. Tapi kemudian saya telah lagi, dia menampilkan tuh kadar energinya antara yang direndam sama yang nggak direndam ya. Dia bilang kalau direndam naik kadar energinya, naik kadar proteinnya. Nah, ternyata naiknya nggak signifikan kalau nggak direndam, dimasak aja, itu kadar energinya per 100 gram 343. Oke. Setelah direndam naiknya jadi 349. Cuma beda 6. Sekarang lagi. Iya, biasa ya. Jadi, effort untuk kita ngerendam itu juga nggak terlalu bermanfaat. Terus kemudian, apa namanya, lemaknya katanya kalau nggak direndam 0,4, setelah direndam naik loh jadi 0,6. Juga nggak beda bermakna gitu. Terus kemudian yang naik juga adalah katanya adalah kandungan serat. Katanya kalau nggak direndam, kadernya 2,2, kalau udah direndam jadi 2,7. Jadi sebenarnya direndam sama nggak direndam nggak berbeda bermakna. Nah, yang perlu jadi perhatian adalah kalau kita membiarkan makanan direndam atau misalkan udah masak terus kemudian kita biarin begitu saja, tidak disimpan. Tentunya yang perlu kita perhatikan adalah masalah higienitas ya. Terung kontaminasi nggak sih sama kuman kalau kita biarkan begitu saja, biarkan kemalaman, nah itu perhatian menurut saya. Oh juga perbedaannya nggak berbeda bermakna gitu. Terus kemudian mengenai dia menghambat zat besi ya. Secara keseluruhan penyerapan zat besi itu bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, kalau ada kadar serat yang tinggi. Jadi bukan nasinya. Jadi apapun yang mengandung serat, kalau misalkan dia jumlahnya tinggi, itu bisa mengganggu penyerapan zat besi. Selain serat, ada lagi misalkan minum teh barengan sama, makan makanan mengandung zat besi itu juga bisa mengganggu penyerapan. Jadi bukan nasinya itu sendiri gitu. Tapi apa sih yang kita makan bersama dengan zat besi itu? Bahkan minum susu pun, susu yang mengandung tinggi kalsium pun itu juga bisa mengganggu penyerapan zat besi. Kenapa? Karena zat besi itu dia ketika diserap itu, dia akan memerlukan semacam reseptor untuk diserap di dalam saluran cerna gitu. Nah itu biasanya akan berkompetisi dengan mikronutrien yang lain seperti itu. Nah yang seru ini kan justru tadi, apa yang menghambat zat besi terserap itu kan sebenarnya bukan nasinya, tapi seratnya kan dok. Nah katanya kalau kita redam itu, malah seratnya hilang. Tapi berdasarkan penyelitian itu justru seratnya naik ya dok ya dari 2,2 ke 2,7. Berarti nggak ada hubungan, nggak ada hubungannya bahwa direnggem nasinya, kemudian seratnya berkurang, jadi penyerapan zat besinya lebih baik. Oke, jelas. Nah kemudian dok, ada yang tanya juga, ada yang bilang bahwa saat MPAC itu fungsinya perkenalan saat MPAC, sayur dan buah pengenalan. Tapi ada juga yang berpendapat harus paling banyak tuh sayur dan buahnya gitu. Nah itu sebenarnya bagaimana sih dok yang benarnya? Oke. Kalau kita balik lagi ke panduannya WHO, saya coba, saya pengen memberikan jawaban yang berdasarkan evidence-based ya. Kita coba lagi back to the science ya. WHO bilangnya adalah bahwa pada usia 6 bulan, itu anak-anak itu sudah kekurangan tadi protein, kemudian juga sudah kekurangan beberapa mikronutrian. Salah satunya adalah vitamin A. Vitamin A itu adalah salah satu mikronutrian yang juga jumlahnya sudah berkurang. Makanya WHO bilang, pada usia 6 bulan itu, berikanlah makanan yang mengandung cukup protein, juga mengandung tadi variasi dari sumber-sumber vitamin A. Salah satunya tentunya adalah sayur dan buah. Namun bukan berarti bahwa sayur dan buah itu diberikan dalam jumlah yang banyak. Dalam jumlah yang seluruhnya kita hanya makan buah dan sayur saja. Tidak seperti itu. Jadi sayur dan buah kita perkenalkan sebagai variasi makanan, tapi jumlahnya mesti proporsional. Jumlahnya tidak boleh kebanyakan, tidak boleh kurang juga. Ada beberapa penelitian yang juga mencoba mencari apa sih yang menyebabkan seorang anak nanti di kemudian hari senang makan buah dan sayur. Ternyata adalah kalau dia diperkenalkan buah dan sayur sejak dari masa bayi. Sejak 6 sampai 9 bulan tadi. Karena itu adalah golden period untuk memperkenalkan makanan apapun. Jadi di usia 6 sampai 9 bulan itu, maka kita memperkenalkan makanan sebanyak-banyaknya. Supaya dia bisa mengenal rasa, semua rasa termasuk buah dan sayur. Namun jumlahnya proporsional terhadap apa sih yang kurang dari asit tadi. Balik lagi. Nah, tapi mungkin audiens bingung kali ya. Berapa sih jumlah yang cukup itu untuk buah dan sayur? Oke. Nah, ketika kita ngomong buah dan sayur, biasanya semua organisasi kesehatan itu akan mengomongin biasanya adalah mengenai fiber, serat. Di bawah usia 1 tahun itu sampai saat ini belum ada guidelines yang secara gambla, menyatakan bahwa anak usia 6 bulan itu harus makan fiber sekian gram. Atau kita jabarkan dengan makan sayur dan buah sekian gram. Itu sampai saat ini belum ada. Kenapa? Karena memang di bawah usia 1 tahun, sayur dan buah itu dia porsinya hanya sebagai perkenalan saja. Nah, di atas usia 1 tahun, barulah kita biasanya punya panduan atau guidelines, berapa banyak sih serat yang dibutuhkan. Biasanya kalau di atas 1 tahun kita pakai rumus kasar ya, adalah 5 gram ditambah usia anak saat itu berapa gitu. Nah, kalau tadi ditanya, berapa sih dok berarti kalau gitu memperkenalkan makanan, saya nggak bisa jawab. Karena memang sampai saat ini di bawah 1 tahun tidak ada panduan yang membahang. Guidelines untuk serat ya dok. Yang jelas adalah kita memperkenalkan itu secara bertahap, sesuai dengan usianya anak tadi gitu. Seperti itu mungkin yang saya bisa jawab. Oke, baik dok. Nah, tapi audiensnya juga banyak yang bingung dok. Jadi, gimana nih? Katanya ada yang bilang kalau dikasih banyak sayur dan buah, BAB-nya lancar. Tapi, ada juga statement bahwa dikasih banyak sayur dan buah, malah konstipasi. Jadi, yang benar seperti apa dok? Ya, baik. Nah, itu tadi. Ternyata, makan banyak serat, ya, jadi itu juga sama bisa bikin konstipasi juga. Jadi, kita kan tujuan makan sayur dan buah itu sebenarnya adalah kita ingin mendapatkan fiber. Fiber itu ketika masuk ke saluran cerma, tidak akan diserap sepenuhnya oleh saluran cerma kita. Sebagian itu, atau malah sebagian besar, dia akan masuk ke usus besar. Nah, tujuannya adalah memberikan tanda kutip adalah makanan kepada usus-usus baik yang ada di saluran cerma kita. Selain itu, dia juga berfungsi untuk membentuk masa fesis kita ya. Jadi, apa namanya, bentuknya jadi berisi, jadi bentuknya nanti kalau misalkan, mohon maaf, kalau kita buang air besar, bentuknya seperti pisang, itu karena tadi salah satunya adalah serat. Tapi kalau terlalu banyak juga tidak baik, karena tadi dia membuat si masa fesis tadi terlalu berisi, terlalu berisi, sehingga ketika buang air besar jadinya keras. Jadi, kita punya panduan berapa banyak fiber yang dibutuhkan, itu supaya tadi nggak kebanyakan juga, nggak bikin konstipasi juga, kita lihat berapa banyak sih si anak ini sanggup atau membuat si anak ini buang air besarnya jadi keras atau terlalu lunak. Nah, itu untuk di bawah satu tahun, kita perlu evaluasi masing-masing anak. Oke, tapi pada prinsipnya memang nutrisinya tadi, balik lagi bahwa MPAS itu untuk melengkapi ketidakcukupan dari si asinya ya dok. Jadi, komponen karbohidrat, protein, lemaknya harus lengkap juga gitu. Kemudian kan memang ada penelitian ya dok, bahwa protein hewani yang sebenarnya lebih esensial untuk pertumbuhan anak atau mencegah stunting itu bagaimana dok? Oke, secara umum yang mempengaruhi pertumbuhan, naikin berat badan, naikin tinggi badan, tentu nomor satu adalah total kalori. Jadi, si anak itu harus dapat kalori yang cukup. Nah, kalori yang cukup itu dapetnya dari mana? Dari kombinasi karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, terus kemudian dicari lagi nih, kalau misalkan komposisi proteinnya lebih sedikit, kita banyakin karbohidrat sama lemaknya gimana, ternyata itu juga mempengaruhi. Jadi, ada namanya protein energi rasio. Jadi, untuk seorang anak naik berat badan, proteinnya mesti jumlahnya ada batasnya nih, supaya kenaikan berat badannya tetap baik. Rata-rata sekitar 10 persen lah di atas 10 persen itu kebutuhan atau berapa sih protein yang dibutuhkan dibandingkan dengan energinya. Nah, di antara semua protein, antara protein hewan dan protein abadi, ternyata protein nabadi itu punya keterbatasan. Punya keterbatasan karena dia asam aminonya tidak lengkap. Karena asam aminonya tidak lengkap, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan asam amino esensial. Asam amino esensial itu asam amino yang tidak bisa kita bentuk sendiri dalam tubuh kita. Nah, yang bisa memenuhi semuanya itu, yang asam aminonya lengkap adalah protein hewani. Maka WHO juga sangat menekankan pentingnya seorang anak untuk makan protein hewani setiap hari. Di panduannya itu, makan protein hewani itu sebaiknya harus setiap hari. Karena tadi, si protein hewani ini ada asam amino tertentu yang kemudian akan merangsang pembentukan dari hormon pertumbuhan. Nah, hormon pertumbuhannya kemudian berperan terhadap penambahan panjang tulang, misalkan. Nah, itu yang akan dipengaruhi kepada tinggi badan. Jadi, WHO menyarankan MPAC, makanlah protein hewani setiap hari. Oke, nah ini ada audiens yang nganya, kalau gitu untuk anak-anak yang vegan, keluarga vegan itu gimana ya, dok? Nah, oke. Jadi, kalau anak tidak disarankan untuk menjadi vegan. Kenapa? Karena tadi dia butuh protein hewani. Kalau orang dewasa, orang dewasa kan sudah tidak tambah tinggi. Kalau bisa, berat badannya nggak tambah lagi supaya tetap ideal gitu ya. Tapi, apa namanya, supaya tetap bisa tubuhnya ideal, mereka butuh banyak makan sayur dan buah. Makanya kalau misalkan sudah dewasa, mau memutuskan untuk vegetarian, ya itu balik ke masing-masing ya. Dengan memperhatikan, tetap pasti ada mikronutrien yang tidak terpenuhi. Ya, jadi, apa namanya, tetap mesti kita mindful lah apa sih yang kurang dari menjadi seorang vegetarian. Nah, tapi kalau anak nggak bisa. Anak itu masih harus tumbuh dan bertambah ukuran ya, bertambah ukuran dan berkembang otaknya. Jadi, dia butuh makanan yang lengkap. Masih butuh protein hewani. Jadi, kalau misalkan dia full, betul-betul hanya makan plant-based, belum bisa. Oke, baik. Karena nanti akan mempengaruhi tadi ke tinggi badannya, kemudian ke perkembangan otaknya. Oke. Jadi, sebelum memutuskan seorang anak mau jadi vegetarian, tolong datangilah dokter anak masing-masing, kemudian diskusikan dengan mendalam sebelum memutuskan hal tersebut. Oke, baik dok. Nah, sedangkan kan stress, selain proteinnya tadi, yang menjadi perhatian kenapa superhewani itu penting kan, karena zat besinya juga ya dok ya, yang dia yang lebih mudah terserap juga. Nah, ini ada juga yang bertanya dok, jadi bagaimana untuk kesepakatan memberi suplementasi zat besi pada bayi dengan MPAC? Oke, baik. Jadi, seorang bayi di bawah usia 6 bulan itu dapat zat besi itu adalah karena dia sudah punya cadangan. Cadangannya datangnya dari mana? Cadangannya datangnya adalah dari ibunya. Dalam kandungan, seorang bayi itu mendapat transfer zat besi pada trimester ketiga kehamilan. Jadi, makanya ibu-ibu yang hamil, ayo pastiin bahwa zat besi ibu-ibu cadangannya cukup tuh ketika sudah hamil. Karena nanti ibu-ibu akan mentransferkan sebagian zat besi itu kepada sang bayi. Nah, kalau misalkan bayi-bayi itu lahirnya prematur, misalkan sebelum trimester ketiga sudah lahir, jadi hamil. Akhirnya di usia 28 minggu, kemudian 32 minggu sudah lahir, dia nggak sempat dapat transfer zat besi tadi. Makanya begitu lahir, apa namanya, bayi-bayi prematur, setelah stabil, kita mulai memberikan suplementasi zat besi. Di panduannya WHO, sorry, di panduannya IDAI, kita kasih di usia sekitar 2 bulan ya. Nah, kalau misalkan, apa namanya, bayinya bugar, cukup bulan, terus gimana dok itu? Sebetulnya, cadangan zat besinya itu masih cukup sampai dengan rata-rata sekitar usia 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena tadi, begitu umur 6 bulan, ternyata semuanya itu sudah kurang dan mesti dapat dari MPAC. Begitu dia umur 6 bulan dapat MPAC, MPAC-nya harus dapat sumber zat besi yang cukup. Kalau dia nggak dapat sumber zat besi yang cukup, maka dia akan kekurangan zat besi. Pada beberapa kasus, ada anak-anak yang begitu umur 4 bulan, cadangan zat besinya nggak cukup. Makanya, sekarang panduannya IDAI menyatakan bahwa kalau bayi cukup bulan, disarankan untuk mulai mendapatkan suplementasi zat besi sejak 4 bulan. Baik lagi, ada kondisi tertentu di mana seorang bayi mungkin nggak perlu dapat suplementasi zat besi. Contohnya adalah bayi yang, dia bukan ASI eksklusif, dia adalah mendapatkan susu formula. Kalau susu formula itu biasanya sudah difortifikasi dengan zat besi. Jadi, biasanya kalau bayi-bayi yang mendapatkan fortifikasi, sudah mendapatkan susu formula, sudah dapat suplementasi zat besi, dia nggak perlu lagi dapat tambahan suplementasi zat besi. Jadi, balik lagi, diskusi sama dokternya. Dokternya. Dokter anak saya dulu nggak dapat suplementasi zat besi. Tapi sebenarnya, apakah idealnya harus cek darah? Dokter untuk cek profil besi. Kakak kan banyak ibu-ibu kayak, aduh, nggak tega ya, gitu. Hanya untuk cek profil besi aja, gitu. Oke. Kalau panduan dari American Academy of Pediatrician, biasanya mereka akan men-screening untuk anemia defisienci zat besi itu sekitar usia 9 sampai 12 bulan. Kenapa di usia segitu? Karena biasanya lah di usia segitu kita bisa melihat, apa namanya, sering sekali terjadi kekurangan zat besi di usia tersebut. Oke. Pertanyaannya kalau misalkan harus apa nggak, balik lagi. Bagaimana ininya, apa, apakah dia ada faktor resikonya? Misalkan tadi lahir prematur. Kalau lahir prematur, apa namanya, resiko kekurangan zat besi yang tinggi, ya, baik untuk diperiksa. Kemudian, apakah dia makan sumber zat besinya cukup? Contohnya sumber zat besi yang cukup itu dari makanan, dari misalkan dari makan hati ayam, atau makan daging berwarna merah. Ternyata anaknya nggak suka dok makannya, nggak pernah makan daging ayam, nggak suka, nggak pernah makan daging sapi, nggak pernah makan hati ayam. Ya, kalau seperti itu, dan kondisi yang memungkinkan, lakukanlah screening. Oke. Oke. Jadi, kalau dari IGAI sih, panduan IGAI memang disarankan untuk yang bayi prematur itu sejak 2 bulan suplementasi zat besi, dan kalau bayi cukup bulan, 4 bulan, tapi ujungnya bisa didiskusikan lagi dengan dokter anak masing-masing, karena kan individu beda ya dok, tadi ada yang dapat formula fortifikasi, dan apakah perlu cek, dan lain-lain. Oke. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya dok, apakah dokter pernah mendengar mengenai GAPS diet? Dan bagaimana menurut dokter? Kalau ibu-ibu dia belum pernah dengar, GAPS itu adalah GAPS and Psychology Syndrome. Ini sesuatu yang akhir-akhir ini banyak disebut-sebut ya di sosial media ya, gitu. Apa namanya, ketika Mesti ngasih tau ke saya, saya coba cari nih literaturnya, ada nggak sih jurnal publikasi ilmiahnya mengenai hal ini? Kalau saya baca, ternyata itu mengenai GAPS diet itu berasal dari satu buku yang ditulis oleh seorang dokter lulusan Rusia, yang dia sebenarnya adalah awalnya seorang neurologis, kemudian dia pindah ke UK, dia punya anak yang mengalami autism, kemudian karena anak yang mengalami autism, dia mencoba mencari pengobatan lah untuk anaknya tersebut, kemudian dia menciptakan lah si GAPS diet ini. Karena menurut dia, autism itu disebabkan oleh, apa namanya, Anda kutip, bocor dari saluran cernanya, leaky gut, katanya. Leaky gut itu yang lagi nge-trend the dog istilah. Yang lagi hit, ya. Nah, ternyata ketika saya coba cari literaturnya, apakah ada, sudah dilakukan penelitian, nggak usah RCT deh, ini aja, observational study, atau case series, case series itu artinya kumpulan-kumpulan kasus orang-orang yang mendapatkan diet itu, kemudian dipantau bagaimana hasilnya, ternyata belum ada. Jadi, belum ada satupun jurnal ini yang mempublikasi tentang hal ini. Di website-nya, dia menyebutkan bahwa GAPS diet ini bisa untuk berbagai macam penyakit, dari autism, autoimun, penyakit-penyakit syaraf lainnya, katanya bisa semuanya. Kalau saya sih balik lagi, there is no one diet that can be medicine for all disease. Kalau kita bahas itu, masa sih satu diet bisa buat semua penyakit? Tentunya, apa namanya, masing-masing penyakit kan punya patofisiologi yang berbeda-beda ya, punya perjalanan penyakit yang berbeda-beda juga gitu. Jadi, kalau menurut saya, apakah GAPS diet ini bisa disarankan sampai saat ini? Belum bisa, karena memang bukti ilmiahnya tidak ada untuk membuktikan bahwa diet ini memang punya manfaat. Bahkan untuk yang awalnya aja deh, buat tadi dia mencoba untuk anak autism aja, sampai saat ini belum ada. Ada penelitiannya? Oke. Nah, nyambung dengan GAPS diet ini, sekarang tuh ngetrend banget, ibu-ibu ngasih bayinya MPAC itu raw egg yolk, jadi kuning telurnya yang mentah itu, dok. Nah, itu apakah boleh? Dan apa sih risikonya memberi makanan mentah pada bayi? Iya, oke. Memang kalau saya baca si GAPS diet itu, jadi dia punya tahap-tahapannya ya, salah satu tahap-tahapannya adalah dia menyarankan kita makan itu raw atau organic food gitu katanya ya. Nah, salah satunya adalah raw egg. Jadi, makan telur mentah gitu katanya. Tapi kalau kita balik lagi deh, kalau kita mau ngasih ke anak, tentunya kita sesuaikan dengan kondisi fisiologis dari anak itu, kondisi perkembangan baik dalam bentuk fisik maupun perkembangan imunitas kekebalan tubuh si anak tadi ya. Ternyata anak itu kekebalan tubuhnya itu baru betul-betul sempurna menyerupai orang dewasa itu sekitar usia 5 tahun. Jadi, makanya baik CDC ya, dari Amerika Serikat, kemudian organisasi kesehatan dari Kanada, dari Australia, untuk anak-anak di bawah 5 tahun tidak disarankan untuk makan makanan yang mentah. Kenapa dok? Mereka bilang gini, kalau misalkan memang mau makan makanan yang memerlukan raw egg, mereka menyarankan adalah pilihlah pasteurized egg. Pasteurized itu apa? Jadi, si telurnya itu dipanaskan sedemikian rupa sehingga dia nggak sampai betul-betul matang gitu ya. Tapi saya coba cari tuh, di Indonesia ada nggak sih pasteurized egg gitu. Ternyata sampai sekarang pasteurized egg yang disebutin sama organisasi kesehatan baik di negara-negara maju itu sampai saat ini nggak ada tuh di Indonesia gitu. Jadi, ada beberapa, saya coba cari di Tokopedia, di Shopee atau di mana gitu, ada nggaknya yang jual pasteurized egg? Biasanya kan suka ada tuh. Ternyata juga nggak ada. Ada mereka jual liquid pasteurized egg, tapi itu semuanya dicampur tuh semuanya. Nggak seperti pasteurized egg yang ada di negara maju gitu. Jadi, karena kita belum punya resources yang bisa meyakinkan bahwa ngasih telur yang matang atau setengah matang itu aman, ya lebih baik. Janganlah berikan sesuatu yang kita belum yakin gitu. Jadi, di bawah 5 tahun, berikanlah makanannya yang matang. Ya, oke. Jadi, di bawah 5 tahun, ingat untuk berikan makanan yang matang karena memang kekebalan tubuhnya anaknya itu belum sempurna. Nah, Gok, ini balik lagi lagi yang nanya. Ternyata, protein hewani apa sih, Gok, yang bagus untuk anak-anak untuk MPAC? Oke. Kalau dicari penelitiannya nih, ternyata, apa sih protein yang kualitasnya paling baik? Ternyata dari semua protein hewani, yang paling baik itu sebenarnya adalah susu. Makanya dibilang, teruskanlah asi sampai dengan usia 2 tahun. Kenapa? Karena asi itu ya susu sumber protein hewani gitu. Jadi, kalau misalkan kita bisa memberikan asi, teruskanlah pemberian asi sampai dengan usia 2 tahun. Satu, susu ya. Kalau misalkan nggak bisa dapat asi, dari mana sumber protein hewani lain bisa dari formula tadi misalkannya. Nah, kalau anaknya udah di atas 1 tahun, dia bisa mendapatkan bentuknya susu segar. Ya, itu bisa jadi salah satu pilihan. Oke. Atau susu pertumbuhan. UHT gitu ya. Growth up formula. Itu sebagai sumber protein bisa. Selain itu, apalagi? Selain itu adalah, dok, anaknya nggak mau minum susu, dok, gitu. Boleh nggak sih? Anaknya nggak minum susu. Ya, nggak masalah. Kalau misalkan anaknya di atas 1 tahun, dia nggak mau minum susu, sebenarnya nggak apa-apa. Cari lagi sumber protein hewani yang lain. Kalau sumber protein hewani lagi yang baik adalah bisa daging ayam, bisa daging ikan. Kemudian si putin lain. Daging sapi, boleh nggak, dok? Boleh. Daging sapi juga adalah sumber protein hewani. Tapi ada penelitiannya nih dibandingkan dengan daging ayam, ternyata daging sapi kok ternyata nggak bikin tinggi badannya nambah dengan signifikan, gitu. Tapi daging sapi itu adalah sumber protein hewani yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan zat besi tadi, gitu. Jadi, intinya adalah tidak ada satu makanan yang paling super. Nggak ada. Iya, iya, iya. Saling melengkapi, ya, Gau. Supaya kita makan bervariasi makanan, supaya bisa melengkapi semuanya, gitu. Jadi, kalau ditanya, dok, apa sih makanan yang paling baik buat anak saya? Jawabannya adalah makanlah bervariasi supaya anak bisa dapat berbagai macam manfaat dari setiap makanan. Iya, oke. Penting banget tuh, dok. Terima kasih. Jadi, makanan tuh harus variasi karena nggak ada satupun makanan yang super memenuhi semua kebutuhan. Oke. Nah, kemudian, dok, banyak juga nih yang bertanya tentang probiotik. Saya juga nggak tahu nih, kita lagi ngetrend juga. Apakah benar anak itu harus diberikan probiotik dan konsumsi setiap hari? Dan apakah probiotik akan meningkatkan berat badan si anak? Oke, baik. Jadi, probiotik ini juga sekarang bagaikan, tanda kutip ya, bagaikan obat dewa, gitu. Karena semua jenis penyakit itu pokoknya sekarang kasih probiotik, deh, gitu. Iya. Nah, kalau coba cari jurnalnya, evidence-based tentang pemberian probiotik, ternyata, saya coba cari yang menyebutkan secara gamblang itu ada dari American Academy of Pediatrics. Dia bilang kayak gini, kalau anak itu sehat, nggak ada sakit apa-apa, dia sebetulnya tidak disarankan mengkonsumsi probiotik secara rutin. Oke. Jadi, probiotik itu termasuk, apa namanya ya, zat yang aman. Jadi, sudah masuk, istilahnya kalau di badan POM atau di FDA, Food and Drug Administration di Amerika, disebutnya GRAS. Jadi, makanan yang dianggap aman untuk anak, lah, ceritanya, gitu. Iya. Tapi, apakah efektif, bermanfaat untuk si anak itu kalau diberikan secara rutin, ternyata nggak ada yang membuktikan hal tersebut, gitu. Oke. Ada bukti yang moderat, ya, jadi yang, apa namanya, yang hasilnya cukup, lumayan, gitu. Itu kalau kita memberikan probiotik pada, misalkan, diari aku. Oh, diari. Itu ada manfaatnya. Mengurangi, apa namanya, lama atau durasi dari diarenya berkurang satu hari, tuh. Kalau misalkan dia mendapatkan probiotik ketika mengalami diari aku. Terus ada lagi untuk mencegah diari karena terkait dengan antibiotik, antibiotik associated diarrhea. Karena biasanya ketika kita memberikan antibiotik, sebagian usus, sebagian bakteri baik yang ada dalam usus kita itu, diket mati. Jadi, ketika diberikan probiotik, maka akan mengurangi terjadinya antibiotik asus diarrhea. Juga untuk beberapa penyakit saluran cena lain, misalkan seperti inflammatory bowel disease, gitu, yang itu bisa membantu. Karena katanya ketika seorang anak mengalami IBD, itu dia mengalami dysbiosis. Jadi, keseimbangan antara bakteri baik dan bakteri jahatnya itu terganggu, gitu. Nah, hanya pada beberapa penyakit saja, pemberian probiotik itu bisa bermanfaat. Tapi kalau anaknya sehat, nggak ada penyakit apa-apa, perlu nggak sih, dok, dikasih probiotik rutin, jawabannya sampai saat ini belum perlu. Karena tidak ada bukti yang mendukung hal tersebut. Oke, selain tidak ada bukti, mahal juga, ya, dok. Oke, oke. Ya, oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya juga menarik, dok. Sekarang itu juga lagi nge-treng mungkin karena GAPS diet ataupun diet-diet lainnya yang harus organik. Jadi, banyak yang bilang bahwa MPAC fortifikasi itu buruk. Itu bagaimana menurut dok, dok? Oke, oke. Biasanya ketakutan orang tua ketika ngasih MPAC fortifikasi itu adalah karena takut ada pengawet, katanya. Jadi, mereka nggak mau ngasih makanan-makanan yang ada pengawetnya, maunya ngasihnya yang alamiah, yang bebas dari pengawet, bebas dari perasa, bebas dari pewarna. Nah, jadi MPAC fortifikasi itu adalah MPAC yang sudah ditambahkan, terutama adalah mikronutrien yang kurang. Jadi, seorang anak, apalagi ketika baru mulai makan ya, tentunya dia nggak bisa makan dengan volume yang besar. Ketika seorang anak, tadi seperti saya bilang, seorang anak butuh zat besi 11 miligram sehari. Berarti dia mesti kalau misalkan mau dapat dari bayam gitu misalkan, bayam ada zat besi, butuhnya makannya tiga ikat. Bayam urna bulan, mana bisa makan bayam tiga ikat gitu kan. Jadi, makanya para ahli itu mencoba meramu, gimana sih caranya supaya seorang anak itu bisa mendapatkan, apa namanya tadi, mikronutrien yang cukup. Salah satu jawabannya adalah MPAC fortifikasi. MPAC fortifikasi itu dibuat bukan dengan pengawet. Dia bisa bertahan dalam kemasannya itu bukan karena dikasih pengawet, tapi karena dia mengalami proses pengeringan. Tidak boleh menambahkan pengawet, tidak boleh menambahkan pewarna, tidak boleh menambahkan perasa pada makanan bayi. Kalau misalkan ada zat-zat tersebut, maka badan pom itu tidak akan mengeluarkan izin edarnya. Untuk makanan bayi. Jadi, kalau misalkan bapak, ibu, orang tua mau mencari MPAC fortifikasi, selalu cari yang ada label badan pomnya. Karena itu artinya sudah ditelaah tuh kandungannya, bebas pengawet apa enggak, itu sudah diatur. Jadi, kalau ditanya MPAC fortifikasi itu buruk dong, pasti jahat gitu. Jawaban saya, enggak. Lihat dulu. Dia sudah ada label badan pomnya belum, sudah ada telaahnya belum mengenai kandungannya. Banyak yang bilang, mohon maaf nih, mendingan beli buburnya bubur sehat. Balik lagi, siapa yang bisa meyakinkan bahwa memang buburnya benar-benar sehat? Ada enggak sih yang mengawasi dia bikin masukin proteinnya seberapa banyak? Padahal seorang bayi, tadi seperti saya bilang, begitu umur 6 bulan, dia butuh tambahan protein dari MPAC-nya sekitar 20%. Mungkin aja proteinnya cuma sedikit, enggak cukup untuk anak itu. Jadi, balik lagi. Kita mesti hati-hati ketika memberikan makan, tapi bukan berarti berburuk sangka dulu ya. Oke, nah kemudian juga sekarang tuh lagi hits nih, ini juga banyak audiens nanya dong, untuk gluten-free. Nah, itu gimana sih, Kak? Gluten itu kan berarti, yang dimaksud adalah tepung terigu ya. Nah, itu asalnya adalah dari anak-anak yang punya alergi terhadap gluten. Nah, itu di Amerika Serikat dan negara-negara maju di Eropa juga banyak anak-anak yang ternyata alergi terhadap gluten. Jadi, sehingga berkembanglah diet free gluten. Nah, kalau misalkan seorang anak memang terbukti dia alergi terhadap gluten, ya dia memang harus menghindari makanan mengandung gluten. Tapi kalau misalkan dia enggak ada alergi terhadap gluten, ya enggak apa-apa. Kalau misalkan mau makan gluten juga enggak masalah gitu. Jadi, kalau kita mau ngasih diet tertentu, balik lagi. Diskusi lagi sama dokternya, dok, anak saya ada kemungkinan enggak sih dok alergi gluten ini? Jadi, sehingga saya harus menghindari makan gluten untuk anak saya gitu. Enggak semua anak kok itu punya alergi gluten gitu. Oke, kita tahu gak gimana dok untuk alergi gluten? Ibu-ibu misalnya mau curiga nih? Biasanya kita bisa pemeriksaan ini ya, dari pemeriksaan dari anamnesis, kita bisa tanya mungkin dia ada gangguan saluran cerna, entah mungkin diare, entah konsipasi, atau misalkan kolik, bisa juga. Kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan, apa namanya, lab untuk menunjang hal tersebut. Nah, itu nanti balik lagi ke dokter anaknya. Ya, jadi harus didiskusikan dengan dokter yang mau menyarankan diet gluten-free atau enggak. Nah, kemudian enggak pertanyaan selanjutnya. Katanya ada yang bilang bahwa kalau selama sambil makan, anaknya harus minum air biar MPAC-nya tercerna gitu. Seberapa banyak sih anak itu harus minum air saat MPAC dan kapan minumnya? Oke, baik. Jadi saya coba cari panduannya sebenarnya berapa banyak sih air yang mesti diminum gitu ya. WHO itu membagi dua antara panduan MPAC untuk anak yang mendapatkan ASI eksklusif ya, yang masih mendapatkan ASI dengan anak-anak yang tidak mendapatkan ASI. Anak-anak yang mendapatkan ASI, di situ disebutkan bahwa kalau misalkan mereka masih mendapatkan ASI, umumnya mereka tetap bisa mendapatkan cairan yang cukup dari ASI tersebut. Karena ASI memang sebagian besar kandungannya adalah air. Nah, kalau misalkan dia tidak mendapatkan ASI lagi, dapatnya misalkan membentuknya formula, maka biasanya seorang anak ketika MPAC itu butuh tambahan air. Rata-rata di situ disebutkan antara tergantung cuaca. Jadi kalau cuacanya panas, dia bisa butuh sampai 800 cc sehari. Kalau misalkan cuacanya sedang-sedang aja, mungkin sekitar 400-600 mili sehari. Tapi balik lagi ke tiap masing-masing anak. Gini, seorang anak berat badannya berapa, kita bisa menghitung kebutuhan cairannya. Misalkan anggaplah dia berat badannya sekitar 8 kilo, kemudian usianya di bawah 1 tahun, dia mungkin butuh kebutuhan cairan totalnya sehari mungkin sekitar 120 mili per kilo per hari. Dia mesti dapat itu 8x120 mili per kilo per hari tadi dari ASI, dari makanan yang dia dapat, misalkan makannya ada sup, misalkan, terus ditambah lagi dengan air putih. Jadi bisa berbeda-beda untuk setiap anak. Nah, yang mesti hati-hati adalah jangan sampai tiap kali makan baru satu suap, mesti tambah air. Supaya misalkan makannya ketelan. Nah, panduannya adalah tawarkan dulu makanan, kemudian baru tawarkan minum air setelah selesai makan. Jadi, supaya anak tetap, oh ini saya lagi makan makanan padat, jadi saya musim-musimnya. Oh, dia makan padat, kemudian disendokin minum air, dia bingung nih, wah ini sekarang air nih, saya nggak penungunya lagi, saya musim-musimnya. Ketika dia lagi proses belajar, itu bisa membuat kebingungan buat dia. Oke, jadi penting ya, dok, bahwa MPAC kita makan dulu, panduannya, baru minumnya mungkin di akhir ya, dok ya. Nah, untuk jumlah minum nggak ada yang pasti, tapi mungkin ada kira-kira nggak ya, dok, misalnya untuk anak 6 bulan, 8 bulan, apakah asli dari 30 mili setiap waktu lagi makan, setelah makan, ada nggak, dok, panduannya? Tadi kalau misalkan saya bilang, kalau anak yang butuh tambahan, sekitar, kalau misalkan AC-nya sudah, anggaplah kalau anaknya umur sekitar 9 bulan ya, 9 bulan kan berarti dia butuh AC-nya kurang lebih sekitar 50% dari total kalorinya. Anggaplah berarti sekitar 750 mili, kalau dia berat badannya sekitar 8 kilo, mungkin 8 x 120, kan sekitar 960 gitu ya. Jadi dia butuh tambahan, mungkin air putihnya sekitar 300 mili, untuk menuruhi kekurangan. Oke, saat makannya itu ya. Oke, baik, dok. Nah, ada yang tanya juga bahwa tekstur MPAC saat awal itu harus sama kayak tekstur AC. Cair banget dong ya, dok, apakah itu bener? Oke, baik. Begitu anak mulai MPAC, kan salah satu syaratnya adalah dia sudah punya kesiapan motorik ya. Kesiapan motorik itu artinya dia sudah mampu untuk menerima makanan dalam bentuk yang lebih padat. Tujuannya nanti adalah masa transisi ini supaya dia bisa makan seperti kita, makan seperti orang dewasa, makan makanan padat. Jadi tentunya MPAC pertama itu nggak boleh terlalu encer, nggak boleh sama konsistensinya seperti AC. Karena artinya tidak ada peralihan tekstur. Sedangkan tujuannya kita adalah supaya dia bisa belajar pelan-pelan mencapai tekstur orang dewasa. Usia 6 sampai 9 bulan itu adalah periode emas. Untuk memperkenalkan tekstur juga salah satunya. Kalau misalkan kita, dok anaknya nggak mau makan yang padat, misalkan sering dilepehin atau sering dibuang gitu ya. Coba lagi, kita pelan-pelan. Mungkin nggak harus saat itu juga, nanti pas jam makan berikutnya kita coba lagi gitu. Atau besoknya kita coba lagi. Jadi ketika dia sedang proses belajar itu tentunya nggak langsung mahir. Anak kan juga perlu belajar ya, namanya juga proses adaptasi. Pasti ada ups and down-nya, tapi jangan sampai kita kemudian, udah deh turunin aja teksturnya sama kayak AC. Kalau gitu nggak pernah maju nanti, anaknya nggak pernah menjadi tertantang untuk bisa makan makanan seperti kita orang dewasa nanti. Oke, jadi intinya teksturnya pasti harus naik, karena tujuan MPAC itu mempersiapkan anak-anak untuk makan makanan dewasa. Jadi teksturnya nggak sama kayak AC. Mungkin patokannya waktu awal itu, kalau di sendok dia nggak langsung tumpah gitu ya, dok ya. Jadi masih nempel di sendoknya. Oke. Nah, kemudian dok, apa benar gula dan garam itu buruk sehingga tidak boleh ditambahkan di MPAC? Jadi memang banyak yang bilang kalau di bawah usia satu tahun tuh nggak usah dia ngasih gula dan garam gitu ya. Nah, kita balik lagi ke kebutuhan gula dan garam untuk anak itu seberapa banyak. Nah, di bawah usia satu tahun itu seorang anak tetap butuh garam. Dalam hal ini adalah natrium klorida ya. Kebutuhannya di bawah satu tahun itu adalah kita butuh tambahan sekitar satu gram. Jadi seorang anak masih boleh kok dapat tambahan garam sekitar satu gram. Satu gram itu mungkin sedikit sekali sih sebenarnya mungkin sekitar 1,4 sendok teh tambahannya. Kalau gula masih diperbolehkan selama tidak melebihi dari antara 5 sampai 10 persen dari total kalori. Jadi contohnya gini, seorang anak usia anggaplah 9 bulan gitu ya, dia butuh kalori sekitar 800 kalori gitu misalkan. 800 kalori berarti 10 persennya kan sekitar 80 kalori. Kalau 80 kalori berarti dia masih diperbolehkan mendapat tambahan gula sekitar 20 gram. 20 gram tambahan 20 gram itu kalau misalkan 1 sendok makan sekitar 10 gram lah kira-kira ya 15 gram. Nah, itu maksimal yang bisa didapatkan sehari. Tapi tentunya kita nggak pernah ngasih gula sebanyak itu, ya kan? Kita selalu, ih gula paling cuma sedikit banget gitu. Jadi, yang nggak boleh itu adalah misalkan memberikan, apa namanya, contohnya ya, paling sering adalah ngasih jus. Jus yang bentuknya kemasan, yang udah ditambahin gula lagi gitu. Kalau misalkan kita mau ngasih makanan bentuknya kemasan, jangan lupa cek ininya apa ingredients-nya. Ada nggak sih tambahan sukrosanya biasanya, berapa banyak tuh gramnya. Nah, itu yang biasanya kita perhatikan. Nah, oke. Ini ada yang tanya, garam yang diberikan untuk anak, garam seperti apa dok? Garam beryogium. Nggak usah garam Himalayan salt, nggak perlu. Garam apa aja boleh, bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Kalau misalkan, apa namanya, dikasih rezeki banyak, mau ngasih Himalayan salt, ya saya juga nggak. Tapi yang penting adalah, yang kita perlukan kan adalah, garam itu kan, apa namanya, hanya untuk perasa saja ya gitu ya. Jadi, nggak usah yang istimewa banget juga nggak apa-apa gitu. Yang paling penting adalah, kita nambahin sesuatu untuk anak itu belajar rasa. Oh, ini tuh makanan yang rasanya gurih, ini tuh rasanya makannya asin gitu. Itu aja sih yang penting. Oke. Nggak kerasa nih dok, waktunya udah mau habis. Banyak sekali info bermanfaat dari Dr. Jude. Semoga juga bisa diaplikasikan dan dipahami oleh para audiens. Nah, satu pertanyaan terakhir dok. Apakah benar makanan di blender itu akan mengurangi nutrisinya? Oke, makanan itu, kandungan nutrisinya tidak akan berubah ketika mengalami blender, ya. Bahkan pada, terutama makronutrien. Makronutrien itu kalau dimasak, dia umumnya akan tetap sama. Bahkan pada beberapa hal, misalkan protein, kalau dia dimasak, dia jadi lebih mudah untuk diserap atau dicerna. Nah, yang mungkin akan berpengaruh adalah beberapa mikronutrien. Contohnya vitamin, kalau misalkan dimasak, terlalu lama itu akan mempengaruhi. Tapi kalau misalkan perubahan tekstur, apakah mempengaruhi nutrisinya? Sebetulnya enggak. Yang mempengaruhi atau merubah kandungan nutrisinya tadi biasanya adalah pemanasan. Seperti itu. Oke, jelas. Jadi kalau blender enggak, tapi kalau proses pemanasan mungkin akan merubah. Oke, tinggal sisa dua menit lagi. Aduh, banyak banget infonya. Makasih banget, Dr. Cud. Memang sebelumnya saya sudah intro sedikit. Dan saya senang sekali bahwa dokter benar-benar menjelaskan secara jelas dan berdasarkan evidence-based. Selalu sih, kalau Dr. Cud pasti selalu evidence-based. Nah, mungkin ada pesan-pesan terakhir, dok, untuk para audiens? Pesan-pesan saya adalah jadikanlah masa-masa MPAC itu masa-masa yang menyenangkan buat Bapak-Ibu. Mudah-mudahan enggak stres. Enggak perlu pakai sesuatu yang mahal. Enggak perlu pakai sesuatu yang diimpor dari luar negeri. Kita juga bisa menggunakan bahan makanan yang ada di Indonesia. Pakai makanan asli Indonesia juga bisa. Yang penting tadi adalah kita bisa tetap memenuhi nutrisi-nutrisi yang sudah tidak tercukupi lagi dari ASI. Oke, terima kasih banyak, Dr. Cud. Semoga masih mau kalau kapan-kapan kita undang lagi untuk diskusi tentang anak. Sukses dan sehat selalu untuk Dr. Cud. Terima kasih kesundangannya. Sama-sama, dok. Terima kasih juga untuk para audiens yang sudah mengikuti diskusi tentang anak hari ini. Semoga banyak ilmunya. Pasti sih banyak ilmunya. Semoga juga bisa diterapkan itu yang penting. Dan tadi benar rata Dr. Cud. Semoga proses MPAC anak itu menjadi proses yang menyenangkan. Tentunya juga dengan menjalankan feeding rules yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya. Dan hingga di pemaksaan ya, dok ya. Jadi MPAC itu prosesnya harus menyenangkan. Oke, terima kasih semua. Sekali lagi terima kasih Dr. Cud. Dan terima kasih audiens. Sampai ketemu lagi. Dadah. Assalamualaikum. Bye, dok. Sampai ketemu lagi.